Di sebelah kiri kita ini juga ada patung trip ya Bapak Ibu Ada yang tau gak trip ini kepanjangannya apa? Bukan My Trip by Adventure ya Ya jadi trip ini kepanjangannya adalah Tentara Refuge Bukan My Trip by Adventure ya Ini untuk asli adalah Tanrata Asli Apalagi Harusnya hanya seperti ini Kalau kita tidak memenuhi kuliah kubur melawan kerja dan juta Kita melihat bahkannya Kedekat Ini rumah sakit Badawisada Sampai namanya Melandangkan Pakawang Buka Ibu Kita lagi badan isi pembelarapan Bapak Ibu Ini Bapak Ibu tau gak dulu ini dibuat balapan apa? Bukan balapan wari-wari ya? Udah Udah Waduh kok terjadi Iya betul itu ya, dulu dibuat balapan udah Waktu jawab kolnya Belanda Nah di tengah, ini adik-adik ada yang tau gak? Ini patung pahlawan siapa? Ada yang gak tau? Kali kemarin ada yang jawab Pak Jokowi Nah ngalah bro, masih ujung Pak Jokowi ya Punya buat nama jalan dan terminal di Batamalang Ada yang tau? Nah seratus lagi nih ya, seratusnya banyak sekali ya Beliau adalah pahlawan asli dari Malang Beliau seperti adik, Batamalang Beliau dulu adalah pahlawan asli dari Malang Rumahnya di sumber manji Nah beliau juga adalah pecetus bahasa waritanya Batamalang Ya Malang Malang Nah kita belok ke kiri ke Jalan Guntur ya Dan sebelah anak kita ini juga ada gereja katedual Atau gereja ijian Ini juga kita berusaha Ibu-usaha Ibu-usaha perjuangan semuanya di Kota Malang ya Dan masih tetap di Jalan Guntur Bapak Ibu Dan sebelah anak kita itu pasti tau ya ini apa? Betul ya M.S.Blow ya Saya enggak lagi promosi ya Bapak Ibu Ya waktu itu di tahun 2023 bulan Januari ya M.S.Blow dan juga di semingguan Menggunakan dua bes kepada pemerintahan Batamalang Dan disalurkan ke Dinas Perhubungan Ya jadilah total bes kami 5 Ya yang pertama dari tempat ada 3 Warna biru Warna hijau yang secara Dan hijau satunya Warna hijau toskang Ya Dilanjut dari jurutus 9-9 Warna ungu dan warna Biasanya siapapunnya kami berganti-ganti ya Jumat abisnya Berseling-seling Dan sebelah anak kita ini juga ada hutan Malabar ya Ini hutan di tengah kota Biasanya yang digunakan untuk pre-wedding Bapak Ibu Dilanjut dari hutan Malabar ya Bapak Ibu Nah sebelahnya ini ada pasar Oro-Oro Dowo Ini Ibu pernah belanja disini? Atau belum? Pernah ya? Ibu nya gimana Bu? Nah hal Nah hal Lalu lagi langsung dicawa Mahal ya? Mahal ya? Mahal ya? Sampai kecil Iya Jadi ini adalah pasar percontohan perbaik di Indonesia Di sini Sususnya di kota Malang ya Karena ini adalah pasar semua modern tradisional Di jurnal yang mana pembayarannya sudah mengembangkan e-bending Ya? Atau casual Sofi, Oppo dan sebagainya Ya? Nah ada juga pembelanjaan atau pembeliannya sedang mengembangkan seorang Jadi lebih praktis, lebih bersih Ini Makanya di bilang Makal ya? Kita ibu-ibu-ibu ya Maksudkan kita belok ke kanan Ke jalan Brick James Selamat Riyadi Ini adalah simpang satu arah terpacang Di daerah Rodowo Jadi buat bapak ibu sekali lagi ya saya ingatkan ya Maksudkan ini satu arah aja Maksudkan dua arah ya Tanah pasti ditilang ya Nah menyampang polisi dari sana sini Memantau ya Kita lihat tak biasanya tiba-tiba muncul aja Jadi gak dianggung Ya? Dan sampai ditilang Atau ditilang elektronik juga Jadi jangan disampang Dan juga mungkin untuk bapak ibu yang sudah klik foto atau klik video ya Boleh nanti diapun di sosial media Dan jangan lupa klik Instagram kami atbizumpalangkota ya Sekali lagi atbizumpalangkota Bukan di zoom yang lain ya Apun Pokoknya di video yang setelah mungkin sebagus mungkin Nanti kita akan sama atbizumnya ya Ada sosial media kami juga Tidak hanya Instagram Ada juga Tidak hanya Instagram Ada juga Tidak juga ya Nanti sekali Jadi bisa dipuluh Dikoment ya Boleh di subscribe polonya ya Dan mungkin juga untuk bapak ibu yang memiliki terkait lapor pengaduan ya Pelayanan besmas itu Terampilnya juga bapak ibu macet Dan sebagainya ya Dan mungkin banyak parkir poli Dan juga mungkin sistem satu arahnya ini masih ruang aja ya Silahkan lapor pengaduan Di Instagram kami Masuk malam kota ya Dan melampingkan Pemotor Lancer masak Dan sekarang kita lagi ada di simpang 3 PLN ya bapak ibu Di depan PLN tersebut ya Dan di basement Itu adalah pendekan Tersebutnya Dan sekarang kita masuk ke jalan Masuki Rahmat Di depan PLN Dan itu pemerintah beras Di depan PLN di mana dulu sini ya dan itu bapak ibu ya karena tempatnya kandelapain ini dulu dibangun sebuah perusahaan besar yang namanya adalah Raja Bali dan dibangunnya dalam dua bapak-bapak namanya Bapak Raja Bung Ali kemudian Raja Bali yang ditamakan Simpang terakhirnya masih terakhir yang menanggupan Bapak Ibu ini bapak-bapak ini adalah antara militer kalau Bapak Ibu gelap ke kanan pasti Bapak Ibu tahu yang saya benar berani saya semangnya ada pasar suring yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir dan tanaman ada perinci ada ikan ada perucing tapi itu juga ada banyak ada guaya yang pasti bukan guaya nah ada juga kelinci ya semuanya ada juga disana ya ada ular juga bahkan ada burung hantu juga ya waduh nah di sebelah sana kita ini juga ada kodam ya ada kodi maksud saya ya tempat ada distrik militer salah baca kodam yang mau berhijaya mas memang maaf ya di sebelah sini juga ada kodam dan juga ada rumah dan juga ada pejabat kayak di masing dan juga disini ada sentra peroselan ya tempatan tempatan juga hotel itu juga adalah mobil yang berkening dalam kedatangan kamu ya di hotel Tugu ini nah di hotel Tugu ini juga ada kabar khususnya presiden kelima kita ada yang masih Bapak Ibu presiden kelima kita siapa Bapak siapa Bapak siapa Bapak siapa Bapak siapa Bapak siapa Bapak presiden kelima kita adalah Tugu 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 malangnya ini disebut juga awan-awan burdan tapi kalau dinampak awan-awan burdan Bapak Ibu ya akan juga dibawa di tahun 1912 yang mana yang nomornya di anteklasi dari Belanda namanya Thomas Karcher di Leopro pada Peribu ini Indonesia tapi anti sama kejarannya sendiri makanya semua desain di Bapak di Bapak orang-orang Belanda ya menerapnya disini jadi kita lihat ya dan sekarang kita berbantai nama di Bapak di Bapak ya dan kemudian kita berbantai nama kita berbantai nama kita berbantai nama ya Bapak Ibu ya terasa kita sudah kembali di Bapak kami terima kasih banyak ya sudah akusias ya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata tindakan dan berbantai maafkan ya sebelum turun jangan lupa dicek dulu barangnya diantar tinggal atau tidak tandal tas patu kopi mungkin ya dan sebelum turun jangan lupa berhormat pada kursi adiknya sampai tidur ini ya sampai ke Bapak mimpi terus akhir kata dari kami binas berbantai yang berbentas hari ini semoga perjalanan selain yang menyenangkan sehat selalu sukses selalu selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.